Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ornanas Di video kali ini, aku lagi bikin donat super lembut dan lengkap dengan wet ringnya meskipun tanpa diulen Di video yang lama, aku gunakan tepung terigu pro sedang ya Kali ini, aku mau coba menggunakan tepung terigu pro tinggi Coba nanti kita lihat bagaimana hasilnya lembutan yang mana Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Seperti biasa, aku akan aktifkan raginya dulu Ini aku ada 130 ml air hangat Dan aku beri 1 sendok teh gula Kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan atau setara dengan 3 gram Lalu aduk-aduk hingga semua larut Tahap ini adalah yang paling penting dalam pembuatan roti ya Jadi sebelum kita bikin adonan, kita harus pastikan bahwa ragi yang kita gunakan masih aktif Selanjutnya, ini akan aku diamkan selama kurang lebih 10 menit atau hingga dia berbuih Sambil menunggu raginya aktif, kita siapkan bahan lainnya Ini aku ada 250 gr tepung terigu pro tinggi Aku tambahkan 2 sendok makan susu bubuk 3 sendok makan gula halus Setengah sendok teh baking powder Dan 1,4 sendok teh garam Lalu aduk-aduk hingga semua tercampur rata dulu Kita kembali ke raginya Nah setelah dia kelihatan berbuih seperti ini, tandanya dia sudah aktif dan siap kita gunakan Tambahkan 2 butir kuning telur Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian langsung aja ini kita tuang ke dalam bahan keringnya Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata Tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan Selanjutnya ini akan aku aduk-aduk aja seperti ini selama kurang lebih 5 menit Hingga semua tercampur rata Setelah semua tercampur rata, ini adonannya akan aku kumpulkan di tengah Selanjutnya adonan ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap Ini akan aku profing selama kurang lebih 1 hingga 1,5 jam atau hingga dia mengembang 2 kali lipat Karena lamanya proses profing ditentukan oleh suhu dalam ruangan kita, jadi mungkin kita nggak sama ya Nah setelah adonannya kelihatan mengembang 2 kali lipat, lalu kita buka Kemudian kita kempiskan adonan Tukkan teksturnya lembut banget Tukkan kelihatan lembutnya Kita pindah ke papan kerja Lalu bagi-bagi adonan Ini aku akan bagi menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing kurang lebih 47 gram Biar donatnya nanti mudah diangkat saat mau digoreng, ini aku taburi dulu dengan tepung Kemudian ambil 1 bagian adonan lalu bulatkan Untuk membentuk donat yang mulus, saat membulatkan adonan pastikan tidak ada udara yang terjebak di dalamnya Ini adonannya harus benar-benar padat dan permukaannya mulus seperti ini ya Kalau misalnya kesulitan dalam membentuknya atau terasa lengket, boleh tangannya diolesi dulu dengan minyak sayur atau margarin Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai dibentuk Setelah semuanya selesai dibentuk, ini aku taburi dulu dengan tepung Lalu kita pipihkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini Setelah pipih, lalu lubangi tengahnya Dan dengan menggunakan 2 jari telunjuk, kita putar-putar seperti ini Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semasa selesai Setelah selesai dibentuk, lalu ini kita tutup dan kita profing kembali selama kurang lebih 30 menit Atau hingga dia mengembang 2 kali lipat atau donatnya terasa ringan bila diangkat Dan ini dia, dia kelihatan udah gembul-gembul saatnya kita goreng ya Panaskan minyak hingga dia benar-benar panas Setelah minyaknya benar-benar mendidih dan udah panas, lalu kita agak kecilkan apinya Kemudian masukkan donatnya satu persatu Setelah bawahnya, warnanya kuning kemasan, lalu kita balik Tuh kan, kelihatan sekali white ringnya Setelah matang, lalu boleh kita angkat Biarpun sama sekali gak diulen, ini donatnya tetap gembul, mulus Ada white ringnya, dan satu lagi dia lembut banget Bagi temen-temen yang udah pernah lihat video yang pernah aku share di video yang kemarin Pasti kalian udah pernah coba ya Selanjutnya kita goreng untuk yang berikutnya Nah ini dia, donat super lembut tanpa ulennya udah jadi Dan untuk topping atasnya, ini aku udah buat glaze buatan sendiri Ini aku mau coba hias donatnya Aku pakai warna dasar coklat Untuk hiasan atasnya, aku gunakan warna pink Tambahkan warna kuning Dengan menggunakan tusukan gigi, kita tarik ke dalam Tambahkan pinggirnya dengan warna hijab Nah hasilnya seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Dan ini semuanya udah aku hias Yuk saatnya kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ini untuk donat dan glaze-nya lembut banget Ternyata menggunakan tepung terigu pro sedang dan pro tinggi hasilnya sama-sama lembut Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax